Ada seorang penanya yang meliput pertanyaannya dengan video. Bagaimana pertanyaan? Mari kita simak video berikut ini. Saya ownernya Florka Hijab. Saya mau nanya sama Pak Tito dan Mbak Sara dari Ibizit. Triknya apa supaya saya bisa kumpul dalam bisnis Gilbab ini? Seperti yang kita tahu, bisnis Gilbab lagi merajalela banget sekarang. Banyak banget toko-toko online maupun toko yang beneran ada jual Gilbab-jubak kayak yang saya jual sekarang. Nah, ada trik nggak? Atau saran khusus supaya saya bisa beda dari yang lain walaupun yang saya jual itu sama. Thank you. Oke, Pak Tito. Ibu Mika. Dia pengennya beda sama yang lain. Karena hijab ini kan emang begitu mudahnya orang bikin hijab, begitu mudahnya orang promosi di online, akhirnya bingung juga. Pertama, brandnya mesti diperkuat. Ibu Mika brandnya mesti diperkuat. Kedua, endorse. Endorse dengan segmen market yang tepat. Usia berapa sih yang Ibu Mika mau? Hijabnya untuk siapa sih? Untuk orang kantoran atau untuk orang anak remaja? Kemudian, ya tadi itu. Konsisten di sosial media, berbayar ataupun nggak. Tetap syukur-syukur Bu Mika bisa kenal artis ketika ada ke catwalk, ada fashion show. Dia meng-endorse itu disebutkan bahwa hijab ini adalah mereknya Bu Mika dan lain sebagainya. Jadi, intinya endorse, sosial media, dan juga brandnya mesti kuat. Invest di brand, Bu. Bu Mika mau tidak mau harus menyisihkanannya untuk invest di brand. Invest di brand, ya. Karena dia juga mau maju kan? Sudah ikuti bazar tuh kalau nggak salah ya tadi Pak Tito. Dari sisi Pak Pendi mungkin ada tambahan untuk fashion gitu Pak Pendi, mengembangkannya? Fashion, yang penting ngikutin tren aja sih. Tren juga ya Pak ya. Kemasan juga kali ya. Kemasan. Karena kan hijab itu dilipat juga Pak Tito, jadi perlu kemasan bagus juga ya Pak Pendi ya. Ya. Kemasan. 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 Terima kasih telah menonton!